Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan Amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu Bagaimana cara kita mengatasin Tiba-tiba di lampu indikator kita ini mati total Sekarang kita tes ya Nah semacam ini Jadi pas kita menghidupkan mobil kita Nah tiba-tiba lampu indikator ini tidak ada yang hidup Kalau lampu indikator ini tidak ada yang hidup Ini otomatis mobil tidak mau di starter Dan itu bisa terjadi suatu saat Apalagi untuk mobil-mobil dengan usia yang sudah cukup lama ya Sudah di atas 10 tahun atau mungkin ya 5 tahun ke sana Karena faktor pemakaian dan kondisi jalan segala macam Nah ini bisa terjadi Saya pernah mengalami beberapa kasus itu di mobil sedan pernah ya Terus di mobil Penter kalau tidak salah juga pernah Atau di Kijang juga pernah kalau tidak salah ya Nah ini Ini jadi tiba-tiba pas kita jalan Terus kita berhenti Kita mau startet Kita kontakkan Nah ini semua lampu indikator ini tidak ada satupun yang hidup Ini sudah bisa dipastikan Ini tidak akan mobil bisa di starter Atau mungkin pas posisi jalan Tiba-tiba mati ya Jadi tiba-tiba mesin mobil kita ini mati Sehingga mau tidak mau kita harus menepi Termasuk kemarin baru terjadi kasus ya kawan Sama-sama kita konvoy Menggunakan mobil Penter ya Punya beli itu adalah Penter Touring tahun 2012 Kalau tidak salah Tadinya jalan normal lah ya Namanya kita masih Masih inilah Satu jalan gitu kan Jalan normal di atas 100 lah 100, 110, 100 gitu kan Sudah itu kita istirahat Mau jalan lagi Mobil beliau itu begitu mau di start Ini lampu indikatornya tidak ada satupun yang hidup Jadi mati Posisi mati Nah kalau seandainya rekan-rekan mengalami hal semacam itu Sebelum kita memanggil bengkel Coba cek di bagian untuk di instalasi listriknya Yang pertama adalah bisa kita cek itu di bagian aki Jadi bisa kita cek itu adalah di bagian aki semacam ini ya Ini untuk di kepala aki Ini kita lihat adalah untuk sambungan di kabelnya Ini kita goyangkan Ini kalau seandainya kendor Ini mempengaruhi juga lampu indikator di mobil kita Di bagian dalam itu tidak mau tidak mau hidup Dan kita juga perhatikan Nah kira-kira di aki ini ada karat atau tidak Biasanya kalau untuk karat di aki ini Ini dia akan ada karat putih-putih ya Jadi karena mungkin kita menggunakan aki basah Terus pas kita nambahin itu kebanyakan Itu biasanya akan keluar Sehingga bisa menimbulkan karat di kepala aki Nah ini juga bisa berpengaruh Kalau seandainya di kepala aki kita ini Sampai terjadi ada karat yang putih-putih itu Nah langkah yang awal itu kita bersihkan Kita bersihkan untuk karatnya Kalau dia kendor kita kencengkan Sudah itu kita cek lagi di lampu indikator Kalau itu normal hidup Berarti adalah masalahnya untuk di sambungan kepala aki di sini Karena kendor atau mungkin karena berkarat Terus kalau seandainya ininya normal Kenceng tidak ada karat tetap tidak hidup Yang berikutnya adalah cek coba di bagian skring Ini kebetulan yang saya pakai contoh adalah mobil kuda Jadi skringnya ada di sini ya Untuk komponen skring Ini kita cek Walaupun mungkin kita ini tidak begitu paham ya Untuk di skring mana saja Ini kan ada beberapa skring Ya sudah kita lepas saja Kita lepas kita cabut Kita lihat Dia ini posisinya Apa Butuh satu tidak Jadi skring ini kita cek Kita cabut semacam ini Kita lihat Satu-satu Oh ini masih nyambung Oh ini putus Ini masih nyambung Oh ini putus gitu ya Jadi kita cek Satu-satu Nah kalau seandainya ada yang putus Kita ganti Nah maka untuk mobil-mobil yang Usianya juga sudah cukup lama Usahakan kalau berpergian Itu ada spare untuk skring ya Jadi di mobil kita ada Skring kita sesuaikan saja Biasanya kan pakai sekitar 15 sampai dengan 10 ampere Kita beli beberapa biji Nah takutnya kalau ada terjadi Terjadi putus Nah kalau kita sambung Pas yang putus tadi Kita ganti hidup Mungkin masalahnya di Di skring Karena putus itu tadi Terus kalau seandainya ini kita cek Normal semuanya Tidak ada putus Terus Keliatannya masih bagus semua Kok terus lampu indikator kita ini Tidak hidup Itu Langkah berikutnya Yang bisa kita lakukan adalah Coba kita lihat Di bagian Skring sini Atau di kabel-kabel soket ya Kalau kemarin itu di mobil Penter itu Di skringnya sini Jadi ini coba digoyang Jadi skring-skring ini digoyang Ada yang goyang Kalau dia mungkin Skringnya posisinya di depan Kalau di penter kemarin Yang kapsul Kebetulan kan Kalau untuk di engine Itu di Bawah dashboard ya Jadi digoyang Sambil dilihat di lampu indikator Nah Pas digoyang-goyang Dia itu Kedip Jadi mati hidup Nah berarti Masalahnya adalah Di rumah skringnya ini Sudah Kendor ya Karena sesuai dengan pemakaian Atau sesuai dengan usia Jadi sudah kendor Jadi kita tinggal Teken saja Kencengkan Nah Sampai dia betul-betul hidup Nah Kalau sudah hidup Kita start Insya Allah bisa Bisa hidup Jadi itu ya Jadi beberapa tip Kalau seandainya terjadi Masalah di Mobil kita Begitu Kita mau hidupkan Itu semua lampu indikator mati Itu biasanya memang tidak Akan bisa di Di start Nah kalau seandainya ini Kita goyang-goyang Terus Kita Apakan itu Tetap mati Coba lihat di bagian Sambungan-sambungan ya Sambungan Terutama adalah Di bagian Bawah dashboard Disini kan ada kabel 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 induk lah Kasusnya Ini kan ada kabel Disini Nah ini kan Ini coba kita goyang-goyangkan Kabel-kabel semacam ini Nah takutnya Ada komponen Kabelnya yang kendor Nah sudah itu Coba kita cek Kita hidupkan Nah sambil kita hidupkan Gini Sambil kita goyang-goyang ya Jadi kontaknya kita awankan Ini kabelnya kita goyang-goyang Nah kalau seandainya ada Hidup mati Hidup mati Nah mungkin Disoket-soket kabelnya itu Bermasalah Nah itu kira-kira tipnya Beberapa kasus kejadian Yang saya alamin Itu seperti itu ya Yang pertama memang Waktu itu Skringnya putus Saya ganti Sudah itu Skringnya normal Kepala akinya yang kendor Dikencengin dia Bisa hidup lagi Terus yang berikutnya itu tadi Yang kemarin Itu adalah di Di rumah Skringnya itu Jadi pas digoyang-goyang Dia hidup Setelah itu Di starter Dia bisa di Di start Nah kalau dia Hidup semacam ini Itu insya Allah ya Mobil akan bisa di Di starter Tapi kalau dia Posisinya mati Mobil tidak akan bisa Di Di starter Itu ya Saya rasa itu aja Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton